Meski pandemi memberi dampak buruk bagi bisnis dan ekonomi global, para miliarder berikut ini berhasil masuk dalam daftar 10 orang terkaya di dunia tahun 2020 versi majalah Forbes. Siapa saja mereka? Kursi orang paling kaya nomor 1 di dunia masih diisi oleh Jeff Bezos, CEO dari Amazon Technology dengan total kekayaan mencapai 1.853 triliun rupiah. Dengan kekayaan sebesar itu, Jeff mampu membiayai seluruh APBN Indonesia sepanjang 2019 yang nilainya bahkan lebih kecil dari total kekayaannya. Masih sama dengan tahun 2019, Bill Gates masih menjadi orang terkaya nomor 2 di dunia. Bill Gates merupakan pendiri Microsoft dengan total kekayaan mencapai 1.607 triliun rupiah. Angka ini melonjak sekitar 300 triliun dari tahun sebelumnya. Pendiri LVMH Patient and Retail asal Perancis ini sukses naik satu peringkat ke posisi 3 orang paling kaya di dunia dengan total kekayaan mencapai 1.246 triliun rupiah. Posisi ini ia rai setelah kekayaannya bertambah sekitar 200 biliar selama setahun belakangan. Warren Buffett, CEO dari Bekshar Hathaway Finance and Investment harus rela turun peringkat keurutan keempat. Orang terkaya dengan total kekayaan mencapai 1.107 triliun rupiah. Angka ini lebih kecil sekitar 43 triliun jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Larry Ellison, pendiri dari Oracle Corporation asal Bronx, New York, Amerika Serikat, akhirnya sukses naik dua peringkat dan masuk lima besar orang terkaya di dunia dengan total kekayaan mencapai 967,6 triliun rupiah. Menggeser 2 miliar berlain yakni Carlos Limhelu dan Amancio Ortega. Amancio Ortega, CEO dari Zara Fashion and Retail, sukses menjadi orang terkaya di Spanyol sekaligus ke-6 di dunia selama dua tahun berturut-turut. Dengan total kekayaan mencapai 903,6 triliun rupiah. Bos besar Facebook, Mark Zuckerberg, sukses naik satu peringkat di tahun ini dan mengukuhkan namanya menjadi orang terkaya nomor tujuh di dunia dengan total kekayaan mencapai 897 triliun rupiah. Naik sekitar 25 triliun dibanding tahun sebelumnya. Untuk menutup daftar kali ini, ada anak-anak dari pendiri Walmart Fashion and Retail yakni Jim, Alice, dan Rob Walton yang sukses menjadi orang paling kaya di dunia urutan ke-8, 9, dan 10 dengan selisih total harta yang berbeda tipis yakni 3 hingga 5 triliun rupiah. Itu dia tadi 10 miliarder yang berhasil masuk ke dalam daftar orang paling kaya di dunia tahun 2020. Kira-kira siapa yang akan berhasil bertahan atau tersingkir di tahun depan? Kita tunggu aja.